ini jalannya agak rusak ya jadi kita coba untuk melewatinya kita akan masuk ke dalam yuk semua sekeliling kita adalah pemakaman permisi Oke kita coba berinteraksi kita coba berinteraksi dan berbicara sama penghuni yang ada di sini jadi alat ini bisa berkomunikasi dengan kalian dan bisa berbicara itu adalah sebuah kecelakaan itu malam ini kita kembali lagi camping di kawasan ada hutan-hutan gitu oke sekarang kita perjalanan menuju spot camping kita ikutin terus guys selamat menikmati kita enggak camping di pemakamannya kali ini ya cuman kita melewati pemakaman tingpa ini bisa lewat enggak nih ntar men aku coba lihat dulu Oke ini jalannya agak rusak ya jadi kita coba untuk melewatinya kita akan masuk ke dalam yuk evv hai 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 kondisi ini di dalam hutan ya di bawah bukit kita akan melewati bukit ini kita coba jagas nah teman-teman kita baru sampai di tempat lokasi kita tadi melewati jalan yang sangat-sangat ekstrim ya yang rusak banget berlumpur sampai hampir mobil kita itu hampir nggak bisa lewat tadi jalannya ekstrim banget pokoknya kita mau turunkan barang dulu akhirnya mau turunkan barang terus pasang sekarang kita mau turunkan kursi sama meja kita mau turunkan barang dulu kita mau turunkan barang dulu suara jengkliknya alami sekali jadi kita ini harus menikmati ya oke, thank you men ini suasana disini tuh tenang banget ya ada suara jengkliknya suara alamnya posisi kita tuh disini tuh di atas gunung di bukit-bukit jadi kita mau ngopi dulu siap, meja siap kalau kayak gini lebih enak ya kita sebenarnya, ini turunin barang itu dekat lebih nyaman lebih nyaman posisi belakang mobil tuh enak gak perlu angkat jadi kita bikin kopi kita ini penimat kopi harus kopi kalau udah beres santai dulu selamat menikmati kita lihat terus kita nampak kita kontrol kita 1 aja kita atau kita pene kita 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 at kita Kita turunin barang langsung sampai di belakang mobil, seperti ini, baru pertama kali ini ya Sebenarnya, sebenarnya begini lebih nyaman Ya, lebih simple istilahnya lebih gampang lah turunin barangnya ya Gak perlu angkat barang, jadi tinggal turunin aja, pas di belakang mobil Tanya video lo man Oke Ini udah mulai kenceng, kayaknya nanti bakal hujan Kelihatannya sih bakal hujan, soalnya ini dingin banget Nanti bakal hujan tell kalian Bapak Yes mantap lalu Feb tapi di sini mantap aminnya kencang ya suasananya tenang itu ada suara kodok suasananya benar-benar suara kodok kan benar-benar alami jadi kita disini ngapain Feb ngopi ngopi jadi buat teman-teman jangan bosan lihat video kita kita selalu menimati alam siang maupun malam tengah-tengah malam kita pun hajar dengan kondisi tadi seperti tadi jalan yang BC kita pun hajar jadi tapi video kita kebanyakan malam karena kita selalu waktu kita sempatnya juga malam ya karena sore kita juga ada aktivitas yang lain yuk ngopi uang dia 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 selamat menikmati please guys kita masak telur telur ceplok mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati jadi teman-teman kita pas kita udah datang ke sini dan jadi kita mau keliling sebentar ya mau melihat pemakaman Tiongla di sini sekalian kita akan pakai Ghost Tube aplikasi Ghost Tube ya teman-teman ya kita akan deteksi statement dan kita akan coba Ghost Tube juga pakai suara iya ini nanti apakah ada jawaban dari makhluk atau apa yang kasut mata ya oke 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 jadi sekarang kan jam setengah tiga ya coba lihat jam berapa sekarang iya jam 2 lewat 23 menit oke 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 jadi kita mau keliling sebentar terus kita mau main aplikasi Ghost Tube dulu ya ya kita lihat hasilnya gimana gitu oke kita jalan ke arah sini aja ini teman-teman bisa lihat ini adalah pemakaman 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 Tiongla dan lampu di depan itu adalah kandang ayam ya kemudiannya ini semua sekeliling kita adalah pemakaman permisi 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 yang penting kita kalau masuk hutan itu harus harus sopan ya harus sopan selalu permisi ya kan jadi kita kan enggak enggak tahu kan enggak bisa lihat oke jadi alangkah bayinya kita kita terlalu banyak permisi nggak boleh berkat kalah kasar apapun berkat jorok ya yang intinya kita disini tidak mengganggu ya tidak mengusik ya 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 sebenarnya tuh oke itu lampu nanti juga sebenarnya tuh kita tujuan kesini sih camping tadinya ya cuman kita kehabisan aktivitas jadi kita mau keliling sambil main aplikasi Ghost Tube itu aplikasi bisa berinteraksi dengan makhluk kasar mata ya jadi kita bisa berbicara juga lewat suara Ghost Tube kita akan berhenti di gimana nih ini namanya apa ya pendokok atau gimana ya nih ini disini ada pendok nih bisa duduk yuk iya kita bisa sampai disana ini juga ada pemakaman ini pemakaman juga pokoknya di sekeliling sini semuanya pemakaman ya dan ini juga pemakaman ini dari sini aja yuk permisi Ceko apa ini apa Ceko nah kita akan nah disini santai disini up silent bentar ya oke men kita sini aja men gimana sini oke kita akan disini kita akan coba sampai disini ya boleh kasih teman-teman lihat aplikasi Ghost Tube nya kayak gimana jadi kita akan matiin lampu ya jadi nggak ada cahaya ya ini kita matiin lampu ini aplikasi Ghost Tube aplikasi Ghost Tube jadi ini statement ya statement kalau ada sosok dia akan muncul statement teman-teman coba hidupin lampunya benceng tuh nah nah disitu tdp ada statement ya cuma itu deteksi mungkin beton ya kalau ada benda-benda seperti itu dia akan terdeteksi tapi kalau misalnya kalau area kayak gini itu kan enggak enggak ada kayu ataupun apapun kalau terdekat ada misalnya terdeteksi itu berarti ada sesuatu di sini Oke yuk kita coba berinteraksi atau di pohon-pohon sini banyak ya ya di pohon-pohon di depan udah pemakaman Oke kita coba berinteraksi kita coba berinteraksi dan berbicara sama penghuni yang ada di sini yuk kita mulai Oke kita ganti dulu aplikasinya agak ganti aplikasinya dulu Oke Oke ini aplikasi Ghostbub juga dia bisa menangkap suara jadi kita matiin cahaya dulu ya tunggu 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 kita akan coba tanya dulu ya Ayo kita simpan di pulih dulu kita akan stay di sini ini cahaya nya boleh matiin tak belum belum oke nampak Oke jadi matiin cahaya ya matiin boleh oke teman-teman jadi saya udah kita matiin semua ya jadi ini udah sangat gelap nggak ada cahaya sama sekali jadi kita akan coba berinteraksi dengan penghuni-penghuni di sini ya Oke kita akan coba mulai ya Oke selamat malam selamat malam untuk penghuni atau apapun yang ada di sini kita jadi kami berdua tuh niat baik Hai ya Hai jadi sekarang kita mau mencoba untuk berinteraksi berinteraksi dan berkomunikasi dengan penghuni-penghuni yang ada di sini ya oke selamat malam untuk penghuni-penghuni di sini jika jika kalian ada di sekitar sini boleh berinteraksi ataupun berbicara melalui aplikasi aplikasi yang ada di tangan kami dan alat ini bisa menangkap suara menangkap suara Hai dari kalian yang berbicara melalui Hai selamat malam Halo apakah ada penghuni di sini bisa ngomong Hai kita lagi rekam ya tunggu kita coba lagi tunggu apakah dia akan menjawab Selamat malam Selamat malam apakah ada penghuni di sini bisa berbicara sebentar melalui alat yang ada di tangan kami ini aku mulai berending Hai karena nih hilang sekali ya di depan tuh ada pohon besar Halo selamat malam Halo selamat malam selamat malam apakah ada penghuni di sini kalau ada sebutkan namanya siapa kalau ada sebutkan namanya ada ada yang lempar ada yang lempar barang ke atas atap mungkin air kali air dari pohon oke nggak ada jawab halo sekali lagi kalau ada yang penghuni di sini ini minta jawabannya ya minta jawabannya namanya siapa boleh berinteraksi ataupun komunikasi melalui alat yang ada di tangan kami jadi ini alat ini bisa menangkap suara ataupun berkomunikasi dengan kalian yang ada di sini ini juga ada magnetiknya ya magnetiknya jadi kita coba muter dulu kita nyalain dulu lampunya kita coba muter dulu permisi kita ke arah mana tapi di sini ya kita coba ke arah ini permisi 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 ini kita udah di pemakamannya oke ada jawabannya halo selamat malam iya selamat malam selamat malam selamat malam oke jawabannya kita matiin saya nggak matiin aja oke oke selamat malam untuk para penghuni di sini apakah ada seseorang di sini bisa berkomunikasi dengan kambing silahkan ngomong jika kalian berada di sekitar sini boleh berinteraksi atau berkomunikasi melalui alat yang ada di tangan kita jadi alat ini bisa berkomunikasi dengan kalian dan bisa berbicara itu adalah sebuah kecelakaan itu adalah sebuah kecelakaan iya ini maksudnya apa ya ini kecelakaan apa maksudnya ya men men tolong dijelasin ya mungkin merinding men mungkin apa bro siapa nama anda men aku merinding men men coba ya coba ya merinding siapa nama anda mohon maaf jadi kedatangan kami itu bukan kita maksudnya kita datang sini juga baik-baik ya kita gemping di atas sana jadi kita sekalian mau coba tahu aplikasi ini lewat video ini kita mau coba tes aplikasi ini apakah benar ada bisa apa enggak gitu jadi yang tadi dia jawab apa pet tadi katanya kecelakaan ya apakah ini sebuah kecelakaan ya mungkin katanya nah coba namanya siapa ya halo penghuni sini penghuni sini ini namanya siapa permisi jadi gelap ya kita di sini tuh gelap cuma mau berinteraksi atau berkomunikasi sedikit dengan kalian yang ada di sekitar sini bisa dijawab lagi ya tadi ada jawaban selamat malam selamat malam ini pengatuan cahaya jika kalian tidak dapat coba naik ganti ke atas ya jika kalian berada di sini boleh berinteraksi ataupun berkomunikasi melalui alat yang ada di tangan kita kita sambil jalan kita sambil jalan tahukah kamu bodoh kita di bilang bodoh tahukah kamu bodoh ya maaf maaf kalau ada kata-kata yang salam kita maaf ya maaf kita cuma mau tahu aja di sini kalau ada penghuni yang bisa berkomunikasi kita mau coba tes aplikasi ini aja ya kita maksud kita di sini baik ya iya kita nggak macam-macam jadi guys jadi kita sudah balik lagi ke tempat kita tadi pas kita ngerekam tuh tiba-tiba tuh baterai kamera habis jadi mati ya jadi mati jadi kita balik lagi ke sini tadi pas kita lagi pakai itu aplikasi ghost tube ya iya sempat ada jawaban jawaban sedikit ya katanya kecelakaan tapi nggak tahulah kecelakaan maksudnya iya mungkin meninggal karena kecelakaan ya kita nggak tahu kan kita nggak tahu jadi istilahnya kita juga nggak bisa percaya dengan aplikasi itu ya makanya kita mau mau buktiin apakah aplikasi ini bisa bekerja dengan nyata real atau gimana kan kita nggak tahu kan oke jadi mungkin cukup video kita kali ini dan mohon dukungan teman-teman untuk subscribe-nya info saran ataupun ada komentar boleh tinggalkan komentar teman-teman di kolom komentar ya jangan lupa like ya teman-teman ya jadi kita sampai disini dulu aja video kita kali ini oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman bye bye selamat menikmati